Yuk kita bikin milk tea cream caramel atau yang sering kita sebut dengan flan cake Jadi pertama kita akan bikin karamelnya dulu, disini ada gula dan juga air Dalam pertama proses masak karamel jangan diaduk ya, supaya gulanya gak mengkristal Kalau gulanya udah semuanya larut dan juga warnanya jadi ember kayak gini Kita bisa aduk supaya dia gak gosong Kalau warnanya udah ember seperti ini, berarti udah selesai kita bisa tuang ke dalam ramekin Kita ratikan dulu ya Kita sisihkan hingga dia menjadi padat Sambil menunggu karamelnya menjadi keras, kita akan bikin isi custardnya, disini ada telur dan juga gula Kita aduk sampai tercampur rata dan warnanya menjadi sedikit pucat ya Ketika keduanya udah tercampur rata, kita akan mulai masukin susu Ini susunya juga kita aduk sampai rata Nah kalau udah rata, kita akan masukin tighty-nya, ini untuk rasanya itu bebas banget kalian bisa pakai rasa apa aja Kita aduk hingga rata dan kemudian kita akan tuang di atas karamel yang udah keras Ini kita pakai saringan supaya nanti hasilnya lembut ya dan gak bergerindil Kalau udah kita akan tutup ramekinnya menggunakan aluminium foil Setelah itu kita akan kukus selama kurang lebih 30 menit Sampai custardnya set Nah jadinya seperti ini Ini kita cukup scrape aja di bagian pinggirnya dengan pisau supaya ngelepasinnya lebih gampang ya Taraaa, tighty krim karamel udah jadi Ini teksturnya itu lembut banget, bener-bener silky smooth kayak sutra Kayak kalian tuh sebenernya effortless banget, kalian gak perlu ngunya untuk makan krim karamel ini Dan rasa tighty-nya itu menurut aku enak banget ya, jadi gak terlalu manis Thank you for watching everyone See you in the next video ya Bye-bye